Cukup sudah sandiwara-sandiwara ini, maka dari itu teman-teman sekalian, mulai hari ini tidak henti-hentinya kita katakan, kembalikan maruah KPK, copot Firly, copot Firly, copot Firly, agar maruah penegakan hukum di Indonesia bangkit kembali. Kepala negara, Anda jangan diam, karena Anda lah yang bisa mengubah ini. Kalau Anda diam, berarti Anda bersama, bersama dengan Firly dan gengnya. Karena itu, kami bersama Koalisi Masyarakat Sivil, bukan hanya menginginkan Firly dipermasalahkan oleh masyarakat untuk melakukan tindakan drastis, yaitu, mengajukan kepada Presiden agar sudah langsung ditunjukkan. Pertanyaan KPK, pengaturan Firly, supaya kemudian persoan di internal KPK selesai, dan kasus-kasus yang selamanya dipermasalahkan, digantungan, dan seterusnya, harus... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi kawannya terkait KPK. Jadi, di sini hari ini ya, 10 April 2023, ini sejumlah mantan pimpinan KPK Turung Gunung, gelar demo desak Firly Bahul dipecat. Nah, ini asik kawan. Nah, coba saya buat selengkapnya ya. Jadi, di sini kawan. Jadi, ini sejumlah mantan pimpinan KPK Turung Gunung ya, gelar demo besar Firly Bahul dipecat. Nah, masalah di internal Komisi Pemberantasan Korupsi kembali terjadi akibat muncul desakan meminta Firly Bahul dipecat dari jabatan sebagai kutua KPK. Berdasarkan pantauan, Merdeka.com sejumlah mantan pimpinan KPK beserta perwakilan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi. Yang mereka turut menyorakan copot Firly di depan Gunung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin Siang, 10 April 2023. Mantan pimpinan KPK yang turut hadir aksi yakni Abraham Samad dan Saud Sitomorang. Mantan penasihat KPK, Abdullah Heha Mahuwa. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia atau OL, Usman Hamid. Serta mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Deni Indrayana. Nah, hari ini kita melaporkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas atau Dewas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran kepatuhan yang diduga dilakukan Saudara Firly. Kata Samad saat perasi. Alasan pelaporan tersebut, kata Samad berkaitan dengan serangkaian dugaan pelanggaran etik, urihal, pembocoran dokumen yang dilakukan Firly. Bahkan selain rencana tindak lanjut etik, Samad juga berencana akan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Firly. Itu adalah perbuatan pidana yang tidak bisa ditolilir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Firly ke Dewas, kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat penegak hukum, kata Abraham Samad. Atas hal tersebut, Abraham Samad berharap kepada Dewas KPK segera memeriksa Firly Bahuri buntut aduan-aduan yang telah dilayangkan sejumlah pihak atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan. Ketua KPK Firly saat ini sedang menjadi sorotan, imbas dugaan membocokkan data penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja atau Tukin di Kementerian ESDM. Nilai dugaan korupsi dalam perkara tersebut mencapai puluhan miliar. Dan KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka dalam perkara itu. KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang. Salah satunya PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyosite. Selain etik, masyarakat anti korupsi Indonesia maki telah mengadukkan oknum KPK Kepolda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Nah kawan, ini semakin ramai ya terkait masalah ketua KPK, Bapak Firly. Ya, ini Bapak Firly memang luar biasa ya. Nah, bagaimana menurut sahabatku terkait ini kawan? Ya kan? Ini kan sudah ramai terus ini. Banyak sekali motif-motif yang terjadi di dalamnya. Sampai-sampai... Sampai-sampai harus banyak yang turun tangan ini. Termasuk... Ya, Pak Somad Abramsama kutu KPK dulu. Ini aksi coklat ini luar biasa kawan. Kita akan lihat seperti apa. Ya, ke depannya. Biar jelas, ini akan menjadi presiden buruk bagi KPK itu sendiri. Bagaimana menurut sahabatku ini? Karena sudah banyak ini yang... Kena ini OTT ini. Ya, banyak juga yang kena OTT di zamanannya Firly. Tapi, dengan adanya permasalahan seperti ini... Ini kan jadi bermasalah. Rame lagi ini. Ya kan? Binum dulu kopinya dulu. Binum kopinya. Ya, yang belum like-like. Yang belum subscribe-subscribe. Apalagi kemarin sumpah bocor. Rekaman pull out-nya salah seorang anggota polo ya. Yang ada di KPK. Nah, itu kan bocor. Kemana-mana. Dan ada juga yang... Yang berpendapat bahwa... Ketua KPK ini... Ya, berusaha mencari kesalahan siapa. Anis. Ada juga yang begini. Ya kan? Akhirnya ini tambah rame kemana-mana. Jadi, mau mencari kesalahannya... Oh, Pak Anis. Terkait masalah... Indikasi korupsi di Formula E. Nah, sehingga... Tidak sedikit juga publik mengingatkan untuk... Ya, ASEAN Games. Ya. Formula F1. Nah, itu juga di-check. Untung apa rugi negara ini. Ini banyak dikatakan seperti itu. Tapi apapun itu, ini kan sudah turun. Demo, saya kira... Atensinya luar biasa. Ya, sejak memecah... Ya, salah seorang general... Polri yang ada di KPK. Dipecat, ya. Dihentikan oleh... Ketua KPK. Padahal berbeda pendapat. Nah, orang masih bertanya-tanya. Apakah ini ada hubungannya... Dengan Pak Anis Baswedan. Nah, kita tunggu monitor saja, kawan. Nah, bagaimana kinerja KPK? Menurut sahabatku. Baikkan videonya, kawan. Nah, jago... Terima kasih.